Wow 2 lawan 3 Seharusnya magic narik sih Magic seharusnya narik Kalo gak dari besneynya nge-push 1 Push nih pilih kan udah dari info nih Mid 1, B1, udah ambil salah satu Halo semuanya ya Balik lagi sama gue disini Di acara reaction match PBSL Ini sebenernya udah match lama Udah hari ke-6 kemarin PBSL nya Cuman banyak yang minta Yaudah let's go kita langsung reaction aja Sekalian gue juga udah lama nih nonton permainan Dari besney rise up PPMK Alias Reka eSport ya Jadi kalo kalian yang belum tau nih Kemarin tuh dia tuh Reka eSport Setelah di disband dari Reka Makanya Mereka pergi ke besney Nah ini gue belum tau besney ini apa Yang kita SPPMK itu clan ya Terus PB mati kita Rise up itu nama warnet Oke gitu aja langsung aja Kita bakal ngebedah match antara besney Melawan tim epic ya Let's go Mapnya province Nah ini map ini sebenernya keunggulan Bagi tim epic sekali ya Karena mereka memiliki aim-aim yang kuat Dan juga dia mereka suka ngepus sana ngepus sini Wih Tunggu 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 Itu kenapa tiba-tiba Langsung kena bom aja tuh si scooper man ya Oh dibalikin langsung Kena bom juga main hunter sih Itu kalo kita liat orang A mungkin ya Main hunter Oh dia langsung ngeras B cepet nih Kayaknya nih anak-anak besney nih Oh bagus banget sih Tiga lawan dua sekarang Oke masih satu lawan Oh jadi satu lawan tiga sekarang Bagus banget ya kalo gue bilang disini Bagus banget dari Besney ini Jadi Ya gue gak tau ya Pokoknya kayak mereka ini Sempet di kalahkan sama tim epic Waktu itu dengan taktik kayak gini juga Jadi diras salah satu sisinya Dan ini Scooper man ini dan Ucup pernah setim Kalo kalian tau Dan gue juga dulu pernah setim sama mereka Dan menurut gue disini ada komen yang dimana Mungkin emang dia udah mempersiapkan Main cepet B sekali gitu Cepetin B biar kaget gitu maksudnya Biar kaget Dan langsung biar Round-round berikutnya tuh ada enak maininnya Nah kan round keduanya mungkin Anak-anak epic udah mulai agak Aware sama side B nya Jadi lebih menutup banyak Tuh kita liat Empat orang di B ya Satu di JKB A nya dilepas Ini seharusnya Dirotet aja nih Dari Besney ini Seharusnya mereka bisa lari ke A Seharusnya ya Kalo mereka maksain B Soalnya udah susah nih B nya udah Empat-empatnya udah di B nih Kalo kita liat juga Cara mainnya epic Cukup Cukup Apa ya Cepet gitu mainnya Kalo kita liat disini GG ini kan seharusnya L Crush Cuman gue gatau nih L Crush atau Raven yang main ya Gue juga kurang tau infonya Mungkin kalian ada yang tau Kalian bisa komen di bawah Ya karena ada yang DC Kayaknya ya pertandingannya Akan dilanjutkan Oke langsung aja dilanjutkan Ini skornya satu sama Kalo kita liat nih A nya dia sendiri Si Siapa tuh George BK George George ini sendiri George ERJ ya J nya itu Nama BKJ BKJ RRJ Orang A nya ini Kalo kita liat tuh Dikosong ya Bener-bener dia gak mau Nabrak posnya L Keras Sepertinya Wow Trap bomnya sih Boleh-boleh ya Aduh Baik banget 4 Dan ini juga menurut gue Ini adalah Map Tero Kenapa Map Tero Karena terlalu banyak pintunya Untuk Tero Ngeras kesana kemari Itu enak banget sebenernya Waduh Sayang banget ya Untung udah menang orang jauh Kalo gak tuh Salahnya si Belovet tuh Bisa ditumbalin gitu Jadi ini Map Tero Kalo menurut gue Jadi Kalo kalian main di Map Province ini tuh Keunggulan buat Tero nya tuh Gede banget Kenapa? Karena sekali lagi Banyak banget pintunya Kalian bisa masuk Sini-sini-sini Sedangkan kalo CT nya Cuma bisa jaga 4-5 pos aja Dan itu juga Riskan ya Karena Satu pos dijaga satu orang Dan dari Tero nya ini Dia bisa Ngebongkar 3-4 orang Satu pos Jadi Ini bener-bener riskan sih Kalo menurut gue Map ini tuh Tero nya Kayaknya ini PR Waduh Akhirnya Scooperman Nyolong si GG Epic Si Ucup ya Di area mid Kayaknya Ini bener-bener lagi turun permainan dari Epic ya Gak tau kenapa Untungnya PBSL ini Yang diambil 8 tim Seandainya 5 tim Gue yakin banget Pasti ada yang Tim besar yang gak lolos Untungnya 8 tim Jadi cuma 2 tim aja yang gak lolos Mereka hampir sama ya Sama-sama 4 dual Dan 1 rifle Kalo kita liat 2-1 berarti nih Eh 3-1 3-1 untuk Besne Dia juga punya Racer yang cukup-cukup kenceng juga Tembakannya Ada si Nezo disitu Dan Bill Oved Oh ini sih kayaknya ucup Cara mainnya begitu Cara mainnya ucup kayaknya Oke Disini juga ada Airhaven Salah satu pemain legend juga Iya Keputusan yang bagus Dari Manhunter Dan Magic Untuk nge-push KVB nya ya Sampai ke jembatan Tapi sayangnya Dia ngebuang darah Dibunuh dari JKA Tapi disini Berhasil ditukar oleh Bazri Jadi 3 melawan 3 Nah Bagus banget Pergerakan dari Bazri Bagus banget Bagus banget Baik banget ya Si Bazri Tadi nyampain Si Magic nya itu Bagus banget Kalau gue bilang Keludukan menjadi 2-3 3-2 ya Oke Ini seharusnya Kalau menurut gue nih Kalau si Scooper berhasil Ngebunuh Si L-Crush Di mid ini Kayaknya Kemungkinan besar Bakal dapet angka deh Si Besne ini Kalau berhasil Karena mid itu Mid itu Sangat berpengaruh Di map province Mid nya itu Sangat riskan Ya bagus Keputusan yang diambil Amin anak epic Juga udah mulai main Nge-push Nge-push Jadi Nggak ngasih Orang Nah ini kalau kita lihat nih Magic seorang diri Nge-push sana Nge-push sini ya Dibantu sama main hunter Jadi pergerakan Dari tim Besne ini Atau Terra Sete itu Takut gitu Takut kesini Takut kesini Takut Tapi kalau dilepas Kayak tadi Run-run awal Mungkin mereka bakal Lebih explore lagi Dari teronya ya Iya Mulai Mulai Jaga-jaga deket Kalau gue bilang Nge-push disini Kayak Udah lah Gue percaya aja Gue nge-push deket Kalau kata Iqbal gitu Mungkin Ayo kita main deket aja Kayak biasa Mungkin gitu Sayang banget ya Berkurang darahnya Juga cuman dikit Terlalu napsu Kayaknya Dari seorang Nezo Udah dapet satu Dan disini juga salah ya Kenapa Jembatannya terlambat Sekali masuknya Seharusnya Kalau jembatannya Agak lebih cepet Bisa bunuh si Magic Karena Magic disitu Posisinya sendirian Kalau kita lihat Udah 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 Jangan dipaksa lagi Ke B Ganti Ganti Udah bunuh Sebelas Magic Di lima round ini Kalau kita lihat Karena apa Karena mainnya Udah mulai nge-push Karena Epic ini terkenal Dengan aimnya yang kuat Gitu mereka Sayang Kalau untuk narik 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 gitu Mereka kurang rapi Untuk TikTokkan Satu sama lain Mereka tuh Bisa push Push Dan yang bisa ngelain Epic Kalau menurut gue Cara mainnya NDA4 Sayangnya aja Mereka gak pernah Ketemu selama ini Kalau kita lihat Sampai kemarin NDA4 Turnamen last Di PBNC Kemarin tuh Gak ketemu Sama Epic Karena Epic Ini Kalau diadu aim Mungkin agak susah Mereka tuh Bisa Ditaktikin Wah Sayang banget Gak ada yang Ngesmoke pintu gudangnya Seharusnya Dismoke pintu gudangnya Lihat tuh Bazri makan orang Enak banget Kurang Kurang ada Smoke gudang Minimal orang keduanya Terus ngesmokein gudang Biar orang pertama Jalannya enak Gak ditembak dari gudang Kayak tadi barusan Kalau kita lihat Bazri disini Orang backup Orang backup Yang adanya Di A Bazri ini Dia bisa cepat-cepat Dan ninggalin Si L Crush Sendirian di A Nah Lihat Mereka Rotetnya cepat banget Dari Epic Rotetnya cepat banget Dan kayaknya Bazri ini Udah gak bisa Untuk Oh jadi dibalikin 5-3 Jadinya ya Kalau kita lihat disini Salah Salah Di Bazri Terlalu maksakan BB dan lagi B Karena menurut gue Sayang banget ya Epic ini Ini adalah tim profesional Jadi Gak bisa Untuk kalian Masih main monoton Melakuin hal yang sama Oke kita lanjut Skornya ada 5-3 Untuk menangan Epic Jalan satu-satunya Di provinsi Kalau mau enak Sebenarnya CT-nya Emang harus nge-push Karena Ah gini Balikin Balik lagi Kalau kalian Kan gue bilang Ini map-map Tero Banyak pintunya Jadi Tero itu bisa Nabrak Satu tempat Yang dimana Cuma dijagain CT-nya Satu orang Nah ini orang bisa Nge-push Sampai sini Gila nih Ini kalau udah dapet Pasti menang sih Seharusnya nih Iya Bagus banget Bagus Wah Sayang banget Sayang banget Bagus banget Ayamai dari Dipa Wah lewat Wah gak denger Beli headsetnya Gak di mock ID nih Wah Nah jadi Sebaliknya Kalau kalian mau jadi CT Di map tero Kalau menurut gue Kalian mendingan Nge-push satu arah Kayak tadi Iqbal sama Magic Dia tuh ngebersihin B Jadi untuk B-nya masuk Itu susah Jadi dia Nge-clearin satu sisi Dan kemungkinan besar Untuk map tero Begini Ada salah satu Post yang gak dijaga Ibaratnya Kalau kalian nge-push A nih Mungkin aja Post A tuh gak dijaga Jadi kalian bisa nge-push Ngebokongin Kalau kalian ngeliat Di PBIC 2017 Itu P-2018 Yang Endeavor Kalah sama Thailand Amasin Signature Kalau kalian ngeliat Permainan dari Signature Tuh kayak gitu kan Di map province Dia nge-push A Dia nge-push B Jadi tuh dia bener-bener Nge-clearin satu arah Yang dimana Bisa Bisa Ngasih Aware buat Tim teronya Jadi bingung gitu Mau kemana Karena Wih A nya dideketin A nya masuk A nya di-push B nya di-push Jadi Gak mungkin Orang tero itu Bisa jaga B Default Skema basic Dengan dia jaga B 4 orang tuh Atau 3 orang tuh Jarang banget Paling B nya 2 Dan kalau kita push 2 pun Kemungkinan kita bisa menang Ngerti gak masuk Ngerti lah ya Oh bagus banget Dapet satu angka Dari Besne Tadi salah sih Tadi salah orang yang Ada di MCT Kalau disini kita liat Scooper Mengganti Jadi Chris Disini kita liat Mereka pake Dual nya 5 Berarti CT 25 Karena Logis Mungkin mereka Gak ngelawan Seorang L crush Jadi mereka Diamin aja Di meet Oke Di C lagi Kita bakal skip Posisi sekarang 5-4 Tadi Besne Dapet 1 Nah Kalau kita liat Disini kayak Mereka bakal Ngerush A Dari tim Epic Oh enggak Balik lagi Ah Ah Oke 3 lawan 5 Sekarang Ah nih Kita liat nih A nya ada dilepas kan Sama CT nya A nya ada dilepas Jadi Teronya tuh Liat si Dipa Cuman nahan Sendiri di B Seandainya anak-anak Besne berani Ngepuss B Itu pasti Dipa mati Minimal 2 orang aja Berarti kan Tinggal orang mid Sama orang A gitu kan Kalau gitu Orang B nya udah mati Soalnya Nah Kalau kayak gini kan Kita gak tau nih Karena Mereka gak berani Ngeclearing Seharusnya mereka Ngeclearing aja Seandainya Epic Di posisi kayak gini Pasti mereka Ngeclearing Satu arah sih Bom plan 5 lawan 3 Udah cukup sulit sih Nah Disinilah tugas Dipa Untuk Ya Gagal Gagal ya Sayang sekali Nezonya nyadar Kalau ada backstep Hampir di semua map Dipa cara mainnya Kayak gitu Nahan satu pos Yang dimana Wow Tiga lawan tiga Jadinya Wah tiga lawan dua Wow Wow Hampir aja Elk rasa ganti Chris tuh Elk rasa ganti Chris Hampir aja ya Iya Masih kedukan 5-4 Seharusnya 6-4 Ini 6-4 Tadi 5-3 Sekarang udah Satu sama Nah Kita Situ Seandainya Kalau orang A ngepush Berani aja Satu run aja Orang A ngepush Itu soalnya bisa ngambil Basri soalnya sendiri Di A dan DKA Ngepush aja Sekali aja Buat ambil Terus balik lagi gitu Jadi menang orang Nah kayak barusan tuh Dia ngambilnya Ke daerah jembatan Bagus Bagus Mereka berhasil Nyorong orang Yang bakal mau Ke Jembatan ya Kayaknya sih Manhunter sama Ucup ini Dari mid Berarti dia Wah Bener nih Si ERJ nih Nggak beli headset Dia mau ID nih Dia nih Yakin gue Nggak denger dia Step kayak gitu nih Berapa kali Dia nggak denger Step 4 lawan 2 Kita lihat Basri dengan Magic Oh orang A nya Udah nggak ada Mereka langsung Berkumpul Di MCT Dan di B Wow Wow 2 lawan 3 Selalu saya Magic narik sih Magic selalu saya Narik Kalau nggak dari Basney nya Ngepush 1 Push nih Pilih kan udah Dari info nih Mid 1 B 1 Udah ambil Salah 1 Bunuh B nya Atau bunuh A nya Gitu Eh mid nya Daripada kita Diem-diem kayak gini nih Hampir aja Gunakan O A Sekarang 3 lawan 1 Iya Bagus banget Ngerti nggak kalian Maksudnya Kalau eliminate Salah satu sisi Itu di mid ada Di B ada Udah Pilih salah satu Ambil yang mana Jangan lo malah diem Malah dikobok-kobok Bentar pertahanan lo Kalau kayak gitu Sepertinya Nggak ada yang Nge-battlein Si L-crust Si scooper Juga kayaknya Udah ganti Jadi senjata dual Pake krist Nah posisi-posisi Kayak gini nih Ini kan diisi B2 Nih Isi B2 Tar Ini seharusnya Kena Kelihatan loh Kena kan Lebih Kalau di PB ini Sebaliknya Lebih Enak Low ground Daripada high ground Kalau di PUBG Kan enakan high ground Kayak barusan itu Viewnya Si Airhaven Tuh Nggak kena tuh Si ERJ ERJ Perhaven Wih Kok ke C5 nya ngebug gitu Mereka udah mulai narik Sekarang CT nya Oh C5 nya digot Berarti Oh Bahagian Darah nya Seratus Empat Lawan satu Udah sulit Kayaknya Oke Udah mulai ketahuan Mereka bakal Ngeksplore B Kayaknya sih Next round ini Epic Nggak bakal Ngeksplore B lagi Karena Kalau kita lihat Mereka berhasil Ngeksplore D-Diramid Tadi Oke A Iya Jembatan B nya 2 Masih sama Kayak run sebelumnya Kalau kita lihat Udah mulai narik Anak-anak Base nya Udah mulai narik Wow Kena hit Iya Aduh Lewat Ini gak kena ya Berarti Kalau C5 sendiri Kita tembak Kayak gitu Gak kena Harusnya Ada Ada apa Ada tiang yang nutupin Ledakan C5 Seharusnya Nah ini kayaknya sih Mereka bakal nge-fax Gak mungkin masuk B Sini Oh Terkena C5 Lagi Disitu RFWI Iya 5 4 Berarti 6 Saman ya Wuh Daerah A nya Udah Jangan dipaksain Masuk B nya Karena A nya Cuman dual 1 Dan itu Bisa dikelabuhi Gitu Baik banget Basri 3 lawan 5 Jadi 3 lawan 2 Wah Bagus banget Bener kan Mereka fake Ya kan B nya mati Mereka paksa masuk A Dan itu berhasil Udah gak usah masang B Maksa-maksa B Karena B nya mereka Besne ini cukup kuat nih Dengan C5 Jaga narik Udah mulai Sibuk ya kan Mulai bingung Dan anak-anak Anak epic disini Kalo kita liat Mereka gak terlalu main spam Di map province ini Mereka cuman Gelindingin bom Temennya masuk Gelindingin bom Temennya masuk Iya B nya 3 A nya 1 Mid nya 1 Sekarang magic nya Udah mulai ngexplor Ke JKB Tadi magic cuman Nahan di jembatan Tapi kalo magic Sampai naik ke tower Ini seharusnya Dia mati sih Kita liat Oke Udah 4 orang Di B Hati-hati Banyak c5 Oke Udah ketauannya Seharusnya Smoke Bomb Smoke lagi Oke Tapi yang dari rumah kanan Lagi-lagi Lagi-lagi L keras disana Bunuh orang A Dua orang ya Bagus banget sih Oh Bagus banget Sudah mulai terbaca ya Tadi salah di scooper Dan siapa tuh Bill Oved Di orang A Seandainya Seandainya mereka Mereka gak keambil B nya gak mungkin Buyar sih Gara-gara mereka keambil Jadi bener-bener Buyar Di daerah B nya B nya udah cukup strong ya Tinggal bagaimana cara Mereka nguatin Di daerah A aja nih Nah c5 nya disitu guys Biar gak keliatan ya Di mana Daun-daun Nah kena lagi Di daun-daun c5 nya Dan itu caranya bagaimana Buat ngeledakin c5 itu Lu bawa c5 lagi Udah yang mau gak mau Lu lempar kesitu Sama ke kiri Udah paling aman Terlalu napsu Kayak disini main hunter ya Mau ngambil orang tower Yang mistol-mistol Malah diambil Oke B nya masih komplit 3 orang Disini 4 lon 3 Kalo kita liat Seharusnya ada c5 lagi sih Kalo jaganya kayak gini Seharusnya ada c5 lagi nih Seharusnya ada c5 lagi Mereka Narik di side gini nih Aduh Wah Bagus banget bom men Aduh Gak mati Oh Berhasil terbongkar ya Spamnya ya Bisa ngacak-ngacak Waduh Waduh Dua lawan dua langsung Op Iya sayang sekali Nezo Terlalu napsu dia Entah Nezo nya yang terlalu napsu Atau scooper nya yang terlalu lama ya Karena mereka Gerakan mereka gak sinkron Satu udah masuk Satu masih nahan Dekoi terus ya Seharusnya ini udah ketahuan nih posisinya nih Wah Bisa gitu Oh keliatan Oke kemenangan untuk Epic dengan skor Dan 6 Kemenangan untuk Epic Dan disini terbukti Ini bener-bener map Tero Kenapa? Karena map setiap Mereka Tero tuh kayaknya lebih muda ya Tadi juga Tero nya dari Besne juga berhasil ngebongkar pertahanan Epic Tapi sayangnya Epic langsung Meng-counter serangan-serangan dari Besne Nah disini juga sebenernya sayang banget ya Seorang scooper ini yang Auk nya cukup oke Dan dia gak berani pake Auk Untuk nge-dualin Si Ucup L-Crush di mid tuh sayang banget Mereka terlalu narik Terlalu banci Jadi dia gak nge-view mid Dan jadi dia gak tau gitu Keadaan mid nya bagaimana Apakah ada yang ngerotet kah? Apakah ada yang nganahan kah? Apakah ada yang nunggu di B kah? Apakah berapa-berapa-berapa Gitu gak ada info gitu Itu gunanya orang mid di Provence Sangat berpengaruh Oke kayak gitu aja ya Sekali lagi Thank you banget semua yang udah padah nonton Sekali lagi Kalian komen-komen di bawah Kalian pengen gue reaction match apa lagi nih Yang bakal Apa ya Yang bakal hot gitu loh Pokoknya yang kalian penasaran deh Kok bisa kayak gini Bisa kayak gini Udah sini kita bedah gitu ya Makanya di like dulu Di komen dulu Di subscribe ya Komen di bawah Pokoknya kalian mau Apa Match apa Sekali lagi Dan di hari keberapa Terus lo ingetin gue Gue suka nyari-nyari tuh Dari 5 jam streaming tuh Susah Bob Nyarinya Bob ya Oke gitu ya Thank you Sekali lagi Gue pamit Bye bye Oke Oke If I find my way Oh yeah Oh Wouldn't it be crazy Oh Don't you still amaze me Oh Wouldn't it be crazy I'm about to be bouncing I'm just gonna beat me ya Oh